Kekai Shinsen The Ultimate Battle for New York City Halo semuanya, selamat datang di konten video anime Kekai Shinsen atau yang dikenal juga dengan judul Bolt Bolokade Battlefront Anime ini menceritakan tentang sekelompok agen yang disebut Libra yang bertugas menjaga keamanan di Kekai Sebuah kota di dunia alternatif yang terisolasi dari dunia luar oleh sebuah dinding misterius di Kekai Terdapat banyak makhluk aneh yang disebut Bayon Yang muncul setelah terjadi kejadian yang disebut The Brace Kekai Shinsen menyajikan aksi yang menegangkan, karakter yang unik, dan cerita yang menyentuh Serta memperlihatkan persahabatan yang kuat di tengah konflik dan kekacauan Jadi, jangan lewatkan untuk menyaksikan video anime Kekai Shinsen ini Yang pastinya akan memuaskan hasratmu untuk menonton anime yang menyenangkan dan menghibur Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Kekai Shinsen atau juga dikenal dengan nama Bolt Blokade Battlefront Adalah sebuah serial anime yang dibuat oleh Studio Bones Dan diproduksi oleh Aniplex Serial ini pertama kali ditayangkan di Jepang pada tahun 2015 Dan meraih popularitas yang cukup tinggi di seluruh dunia Cerita Kekai Shinsen berpusat di sekitar kota New York yang disebut Hellslam A Slot Kota ini terletak di antara dunia manusia dan dunia lain Sehingga banyak makhluk-makhluk aneh dan supranatural muncul di sana Protagonist Kekai Shinsen adalah seorang pria bernama Leonardo Weitz Yang memiliki kemampuan khusus yang disebut All Saying Eyes of the Gods Kemampuan ini memungkinkannya untuk melihat apapun yang terjadi di dunia Tetapi ia harus memakai kacamata khusus agar kemampuan ini tidak terlalu berlebihan Leonardo bergabung dengan organisasi yang disebut Libra Yang terdiri dari berbagai makhluk supranatural Yang bertugas untuk menjaga ketertiban di Hellslam Lord Dan melindungi umat manusia dari ancaman-ancaman supernatural Di dalam Libra, Leonardo bertemu dengan berbagai karakter yang menarik Seperti Klaus von Rehers, pemimpin Libra yang merupakan seorang vampir Chain Sumergy, seorang detektif yang memiliki kemampuan mengendalikan api Dan Stephen Sparrowse, seorang detektif yang memiliki kemampuan menghilang dari pandangan orang lain Selain menghadapi berbagai macam makhluk supranatural Leonardo dan Libra juga harus menghadapi organisasi jahat bernama Vampir Phone Yang dipegang oleh seorang vampir jahat bernama White White dan Vampir Phone berusaha menguasai dunia dengan cara menfaatkan kekuatan supernatural yang ada di Hellslam Lord KK Sensei menyajikan cerita yang penuh aksi dan kejutan Dengan latar belakang yang unik dan karakter-karakter yang menarik Penggambaran makhluk-makhluk supernatural yang dilakukan oleh studio Bones yang sangat epic Sehingga membuat serial ini terlihat sangat menyenangkan untuk ditonton Selain itu, KK Sensei juga memiliki alur cerita yang menarik dan menghibur Dengan plot twins yang tak terduga dan konflik yang membuat penonton penasaran Pada akhirnya, KK Sensei menyajikan cerita yang menarik dan penuh aksi tentang sekelompok pemberontak Yang berjuang melawan kekuatan jahat yang mengancam berlangsungan kehidupan di kota New York yang terisolasi Penonton akan terpana oleh kemampuan karakter utama Leo dalam memanipulasi darahnya Serta bantuan dari rekan-rekannya yang memiliki kemampuan unik masing-masing Meski terdapat beberapa plot twins yang cukup mengejutkan Alur cerita pada umumnya dapat diprediksi Namun, penyelesaian akhir yang menyentuh dan penuh emosi tersebut Membuat KK Sensei menjadi salah satu anime yang layak ditonton Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di Galasegang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you